Kita beralih ke informasi persiapan pemilu 2024 pemirsa. Puluhan sivitas akademika dari Universitas Negeri Semarang melakukan aksi keprihatinan yang bertajuk seruan moral dari kampus sekarang. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan seperti yang dikelar di berbagai kampus di Indonesia terhadap ulah elit politik menjelang pemilu 2024. Bertempat di halaman rektorat Universitas Negeri Semarang, kampus sekarang Gunung Pati Kota Semarang. Puluhan sivitas akademika mulai dari guru besar, dosen, dan juga para mahasiswa semuanya berkumpul. Mereka menyerukan moral dari bumi sekarang untuk menyikapi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Sejumlah seruan antara lain agar penyelenggara negara menegakkan prinsip demokrasi dan konstitusi serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Penyelenggara pemilu dituntut untuk jujur dan juga adil TNI, Polri, ASN untuk tetap bersikap netral. Para politisi diminta untuk kembali menjadi representasi kedaulatan rakyat dan menghindari sikap oportunitif serta manipulatif. Selain itu, kaum cendekia juga harus menjaga integritas. Perwakilan sivitas akademika UNES yakni Profesor Giarto mengatakan, kampus UNES berharap pemilu berlangsung damai dan Indonesia semakin baik. Namun kedamaian itu bisa terganggu dengan sikap yang dinilai tidak bijaksana, sehingga seruan yang mereka suarakan ini ditujukan kepada para elit politik hingga penyelenggara negara agar mengedepankan keadilan dan juga hukum. Agar seruan damai ini untuk Indonesia bagi siapapun yang penyelenggara negara supaya mengedepankan keadilan, mengedepankan hukum. Rule of game-nya diikuti, baik KPU maupun bawas. Oleh karena itu, kita dukung pemilu untuk pergantian kepemimpinan 5 tahun secara normal, wajar, biasa-biasa saja. Sementara perwakilan mahasiswa mengatakan, aksi ini sebagai sikap atas kondisi politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. Kepala moral dari bumi sekarang, karena rasa kami itu kampus sebagai oase ya, oase di tengah burun kekeringan dari nikah. Kami melihat bahwa ada kekeringan moral, ada kekeringan etik dari para penyelenggara negara. Karena banyak sekali, dan itu kasat mata bisa dilihat dengan jelas bahwa etika, kemudian moral itu dimanipulasi sedemikian rupa atas nama hukum. Para mahasiswa dan akademisi berharap, pemilu sebagai supremasi kekuasaan rakyat dan bentuk kedaulatan politik masyarakat, jangan sampai menjadi instrumen manipulatif kekuasaan dengan mengorbankan masyarakat. Hedy Dukroho, Semarang TV